Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ya ketemu lagi bersama saya petani tulen pada kesempatan kali ini saya berada di lahan kebun pisang ya mungkin teman-teman subscriber saya yang dulu yang setia mengikuti video saya masalah pisang ya saya mohon maaf saya lama sekali tidak membahas tentang pisang ya karena teman-teman tahu sendiri apa yang saya kerjakan pada hari itu ya itu yang saya videokan kemarin-kemarin itu saya sangat sibuk sekali di tanaman buah naga ya nah ini tadi karena disini ada yang bekerja yaitu apa nah ini menaikkan endut ini ya atau memopok ini menimbun batang apa di rumpun ini saya kesini untuk lihat yang bekerja ya jadi dia benar apa tidak dalam melakukan pekerjaannya ya cuma memberitahu begini-begini nanti dia udah berjalan sendiri baik teman-teman ya pada sempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan penanaman pisang agar cepat panen ya baik teman-teman ya saya akan pindah tempat dulu ya saya masuk ke dalam saja lah yang tidak panas nah disini dia agak gelap nah misalnya itu masih baru-baru ngontong ya baru pembangan ngontong ya tuh masih belum ada yang tua ini yang kloter kedua ya teman-teman ya nah seperti yang saya bilang tadi ya saya akan membahas bagaimana kita menanam pisang agar cepat panen ya nah begini ya teman-teman sebenarnya umur pisang kafen di situ hanya berumur 6 bulan mulai mengeluarkan jantungnya 1 tahun dia bisa panen tetapi kalau kita tidak bisa merawatnya dalam pemupukan dalam pengolahan lahan dan sebagainya ya disitu banyak sekali yang perlu kita lakukan untuk merawat pisang itu tentunya dia tidak akan optimal dalam perkembangannya bahkan dia bisa mengeluarkan jantung itu di umur 12 bulan ya nah itu biasanya itu dia menanam pisangnya kebanyakan yang menanam pisang hanya di perkarangan rumah atau hanya untuk ngisi apa ya lahan-lahan kecil ya yang dimana nantinya dia itu pasti tidak akan merawatnya ya kecuali kita menanam di lahan yang luas di lahan yang produktif disitu pasti dia menanam dengan sungguh-sungguh karena ingin meraih hasil dari yang dia budidayakan ya atau yang dia tanam ya nah sekarang kembali lagi caranya yang seperti saya bilang tadi pertama yang perlu kita lakukan dalam menanam pisang itu satu yaitu kita membuat lubang tanam ya teman-teman lubang tanam kita buat sedemikian rupa dengan model kubus kotak ya dengan ukuran saya biasanya saya pribadi dengan ukuran 30x40 ya lebar 40 kedalaman 30 ya teman-teman jangan terlalu dalam ya tapi itu tergantung dari posisi atau keadaan lahan teman-teman ya nah setelah kita melakukan pembuatan lubang taburi dengan kapur dolomit dan isi dengan pupuk kandang pertama pupuk kandang dimasukkan kedua kapur dolomit disitu dengan ukuran kapur dolomit saya hanya pakai 2 genggam ya atau 200 gram lah kurang-kurang dengan terus saya masukin pupuk kandang kurang lebih 4 kiloan dalam satu lubang setelah kita lakukan demikian rupa itu tadi sudah selesai kita biarkan ya kalau bisa ya kalau bisa teman-teman tutup itu lubangnya agar nanti pada saat musim hujan tidak kebanjiran nah sampai kapan lubang itu kita biarkan sampai satu bulan ya kurang lebih satu bulan dua minggu pun bisa tapi lebih baik satu bulan baru kita lakukan penanaman untuk jaraknya itu yang pasti dua kali tiga dan tiga kali tiga jadi teman-teman pilih salah satu tergantung dari situasi atau keadaan lahan teman-teman ya jadi bisa pakai dua kali tiga dan tiga kali tiga tergantung selera teman-teman atau mengikuti keadaan lahan teman-teman nah untuk perawatan selanjutnya yaitu pemupukan pemupukan tahap awal itu kita lakukan setelah penanaman 17 hari setelah tanam 17 HST disitu kita melakukan awal pemupukan untuk pemupukan kita hanya menggunakan pupuk kocor yang berbahan organik ya nah disitu kenapa saya lakukan pupuk kocor dengan beban organik karena untuk merangsang akar-akar pisang untuk selanjutnya yaitu pemupukan kedua pemupukan kedua kita lakukan dengan pupukan organik ya atau pupuk kimia yaitu dengan unsur kandungan N tinggi ya karena disitu masa pertumbuhan masa pertumbuhan itu yang dibutuhkan N tinggi ya N P K tetap dimasukkan tetapi yang ditinggikan adalah N nya untuk mendorong pertumbuhan pertumbuhan tanaman tersebut dan untuk pemupukan selanjutnya itu itu jarak satu bulan sekali ya sampai umur 3 bulan kita memasuki masa-masa pembungaan itu dia akan mengeluarkan jantung pisang ya disitu kita harus meninggikan unsur P dan K pospat dan kalium untuk mendorong pembungaan pada buah pisang nah disitu sampai umur 6 bulan dia sudah mengeluarkan jantung pisang nah disitu kita tinggikan unsur K nya kalium ya teman-teman ya K itu kalium NPK nitrogen pospat kalium kita tinggikan PK nya K nya kalium nya pada waktu dia muncul jantung pisang K itu untuk mendorong pembuahan ya agar buah besar tidak pecah dan berasa manis ya dan pada saat jantung mulai keluar ya tadi mulai keluar ya itu kita perlakukan dengan penyunatan jantung dengan cara sedemikian rupa ya kita sunat kita pakai bisa pakai berbahan organik seperti yang saya sudah pernah videokan yaitu tembakau yang dipacem bisa juga dengan berbahan kimia yaitu regen ya dengan dosis seperti anjuran pada kemasan tersebut jadi jantung kita potong ya potong ujungnya dengan ukuran 15 cm ya misalnya kering getahnya kita semprot dengan larutan yang sudah teman-teman buat yaitu bisa dari paceman tembakau dan bisa pakai regen terserah teman-teman mau memilih yang mana itu dan setelah kita melakukan setelah jantung sudah merunduk buah keluar semuanya baru pemotongan pembuangan jantung yang ini ya yang di bawah ini ya yang sudah hilang ini ya jantungnya dipotong untuk bunga bunga jantan itu untuk di daerah saya untuk pengepul saya itu tidak perlu dibuang tidak apa-apa katanya nanti pembersihan pada saat panen dan dicuci itu sudah dia sudah menerima dengan keadaan seperti ini ya jadi untuk bunga bunga-bunganya ini ini tidak saya buang dan alhamdulillah umur pisang saya itu dalam umur 6 bulan mulai berbunga 7 8 9 9 9 bulan dia sudah bisa dipanen sudah jadi duit teman-teman sudah bisa buat kebutuhan rumah tangga saya baik terima kasih teman-teman itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana saya memperlakukan pisang dari awal sampai akhir mudah-mudahan teman-teman bisa membuka kembali channel saya tentang bagaimana saya merawat pisang disitu sudah ada satu persatu bagaimana saya membuat lubang tanam bagaimana saya memupuk sudah saya videokan semuanya ya teman-teman terima kasih sudah menonton video saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh